Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, senang sekali saya Dia Astika bisa kembali menjumpai Anda dalam program Expose Lebih Dekat, Lebih Santai Dan pemirsa, kita sudah memasuki bulan Desember dimana bulan ini merupakan bulan terakhir di tahun 2022 dan terdapat dua perayaan besar di bulan Desember ini yaitu adalah perayaan Natal dan juga Tahun Baru yang tentunya nantinya akan menimbulkan euforia masyarakat yang membutuhkan pengamanan tentunya dari pihak aparat kepolisian dan di Expose kali ini kita akan membahasnya bersama tentunya saya tidak sendirian karena disini sudah hadir bersama saya yang pertama ini ada KBO Lantas ada Bapak Ibtu Selamat Bujiano SH, Selamat Datang Bapak di Expose Selamat Datang, Selamat Siang, Selamat Tetap Semangat Semangat Oke berikutnya ini kita juga ada Ibda Muhammad Mustakim SH Beliau ini adalah Kanit Gakum Halo Bapak, gimana Pak? Kanit Gakum, Satelantas Polres Pekalongan Kota Oke, gimana nih kabarnya Bapak Mustakim? Ini saya manggilnya siapa nih anaknya nih? Mustakim aja Oke Pak Mustakim aja Oke Pak Mustakim gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sampai hari ini kami sehat dan semoga nanti tetap sehat menjalankan tugas-tugasnya ke depannya ya Pak Siap Oke hari ini Pak Mujiano dan juga Pak Mustakim hari ini kita akan membahas seputar pengamanan Nataru 2022-2023 nih Pak ya Oke langsung saja kita mulai perbincangannya kita ke mana dulu nih kira-kira ke Pak Mujiano dulu nih Oke Pak Mujiano Sebetulnya kita sebelum jauh membahas seputar pengamanan Nataru nih Sebetulnya tujuan dari diamankannya Nataru ini apa sih Pak? Tujuan diamankannya Nataru yang sebelumnya juga kami mohon maaf kepada Mbak seharusnya yang menjadikan narasumber pada siang hari ini adalah Pak Kasar Lantas kebetulan Pak Kasar Lantas juga ada kegiatan yang mana juga tidak bisa ditinggalkan mungkin kesiapan juga ke Jakarta dalam rangka Nataru juga nah kami mewagili Pak Kasar maksud dan tujuan kami disini adalah memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pengamanan dan model pengamanan serta masyarakat yang diamankan berkaitan dengan pengamanan Natal dan Tahun Baru Nah pengamanan dalam Natal dan Tahun Baru ini yang pertama adalah fokus kami kepolisian di Pores Pekalohan Kota itu ada sesi pengamanan ada dua yaitu pengamanan di gereja yaitu umat Nasrani merayakan Natal? Natal dan pengamanan dalam libur nasional jadi dalam fokus pengamanan di gereja sudah disiapkan personilnya juga itu terbagi atas beberapa ring ya terutama ring pertama itu pada saat rayaan atau apa namanya merayakan Natalnya pada lingkup ruangan gereja sedangkan ring kedua yang kedua adalah di halaman apa namanya halaman gereja dan yang ring ketiga adalah di jaruh laut lintasnya jadi betul-betul umat Nasrani itu dalam merayakan betul-betul dia fokus tidak ada gangguan teror dan lain sebagainya dari hikmat dalam merayakan proses Natal ini sedangkan malam tahun barunya adalah puncak dari segala kegiatan baik di gereja maupun para masyarakat maupun pemuda-pemudi yang merayakan malam bergantian tahun itu biasanya di pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat keramaian seperti apa namanya di lalapangan Mataram, Dupat dan lain sebagainya oke berarti terdapat dua fokus gitu ya Pak yang pastinya pertama fokusnya adalah di gerejanya kemudian ada juga yang di lalu lintasnya gitu nah Pak untuk yang di gerejanya Pak untuk di gereja di kota Pekalongan sendiri itu ada berapa sih untuk yang di wilayah hukum Polresa Pekalongan sendiri Pak? di wilayah hukum Polresa Pekalongan sendiri untuk gereja tersebar dalam wilayah kota itu ada 19 gereja satu rumah ibadah sedangkan gereja itu terfokus pada wilayah kecamatan Pekalongan Timur itu ada situ gereja apanya Kristen Jawa, ada gereja apa namanya Kristen Prosesan, ada gereja Santo Petros, Batak dan lain sebagainya ada 19 ya Pak Pak, untuk di gereja sendiri Pak kira-kira dari Polresa Pekalongan menerjunkan berapa personil untuk pengamanannya? untuk di gereja, personil sudah tersetting mungkin satu perwira yang mengawasi apa namanya kegiatan tersebut padalnya dan personil itu biasanya terbagi oleh 30 ya 10 pagi, 10 siang maupun 10 cadangan jadi masing-masing 10 itu biasanya 3 personil berarti 10 dengan perwira padalnya dan sebelum kegiatan biasa kami dari Polres itu minta bantuan kepada tim dari BIMOP yang merupakan tim Jihandak dan lain sebagainya sebelum kegiatan kan sudah dilakukan sterilisasi tujuannya adalah pada saat nanti pelayaan Natal maupun kegiatan apa namanya jamaah di ruang gereja itu betul-betul tidak ada teror bom dan lain sebagainya tapi tetap betul-betul aman oke luar biasa ya kita sekarang ke Bapak Mustakim nih pengen denger suaranya Pak Mustakim nih sepertinya tegang banget ya Bapak oke Pak dari Polres Pekalongan sendiri nih Pak sudah ada koordinasi dengan pihak mana aja sih Pak sejauh ini? sejauh ini untuk dari Polres Pekalongan sudah berkoordinasi dengan intensi terkait seperti dari Dinas Perhubungan, dari Satpol WB, dari kecamatan-kecamatan untuk kerjasama mengamankan Natal dan Tahun Baru untuk bekerjasama supaya menjaga di wilayah kota Pekalongan supaya aman tidak terjadi gangguan hal-hal yang tidak kita inginkan oke untuk kerjasamanya sendiri Pak nantinya apakah mungkin dari Dinas-Dinas terkait tersebut ikut turun langsung gitu Pak untuk mengamankan dan sebagainya atau seperti apa nih Pak Pembagian tugasnya? Pembagian tugasnya ya seperti kalau jaga di gereja bersama-sama oke tentunya dibantu dari Dinas Perhubungan yang melaksanakan piket di situ kita bekerjasama untuk menjaga supaya aman tetap aman gitu ya mungkin ada tambahan dari Pak Mujiono Pak? untuk bentuk-bentuk apa namanya kerjasama dengan instansi terkait karena ini kan bukan ranahnya porisi saja yang mengamankan ya mbak ya karena di situ juga ada instansi terkait sudah disampaikan oleh Pak Kanit Kak Gumpang Mustakim ya di situ juga ada Satpol PP, TNI, ada apa namanya Dinas Perhubungan yang mana setiap tahunnya kami 10 pelaksanaan pada harinya sudah dikumpulkan dalam rapat lintas sektoral ya oke di pores nanti yang mana di suatu tempat entah itu di pos atau di gereja itu ada instansi-intansi terkait yang berwenang dalam arti dalam suatu apa namanya gereja atau pos itu mungkin di situ ada Dinas Kesehatan dan apabila mungkin terjadi kecelakaan dia bisa langsung menangani pertolongan pertama nah terus sedangkan di gereja juga ada Satpol PP, ada Dinas Perhubungan nanti sudah kami sampaikan di situ kan ada ring 1, ring 2, ring 3 jadi semua berfungsi kita sama-sama dan kami mau juga pada dukungan masyarakat agar selalu menjaga situasi dan kondisi agar tetap aman dan nyaman selain tempat ibadah ya Pak ya, tadi sudah disebutkan gereja tadi juga Pak Mujono sempat menyebutkan pusat perbelanjaan gitu ya yang mungkin turut diamankan gitu kira-kira selain tempat-tempat tersebut apakah ada lagi Pak mungkin seperti destinasi wisata yang mungkin berngefek gitu ya Pak ya terhadap pengamanannya seperti apa? selain tadi sudah kami sebutkan dalam Nataru itu kan ada pusat-pusat perbelanjaan yang perlu juga ada penjagaan pulisi di situ atau apa namanya atau istasi yang berpenang juga tempat-tempat wisata yang mana tempat-tempat wisata pun kami menghimbau kepada pengelola wisata pada saat perayaan malam tahun burung pun jangan dilakukan perayaan secara eforia dalam arti sehingga situasi dan kondisi itu tidak terjaga dengan baik karena kami pun polisi di Bores Bekalan Kota mungkin istasi juga terbatas mbak jadi kalau meng-cover secara keseluruhan semua kan juga tidak tidak mampu ya jadi perlu kerjasama perlu masyarakat juga ikut jadi secara keseluruhan pendudukan dari masyarakat itu yang lebih utama mungkin ada tambahan Pak dari Pak Mustakin? untuk tempat wisata itu karena di kalongan itu ada tempat wisata baru ya kita jaga sama-sama supaya pekalongan itu kondusif untuk warga dari luar pekalongan bisa menikmati tempat wisata dengan nyaman oke oke Pak kira-kira kita ke Pak Mujono lagi nih Pak kira-kira untuk total personil yang nantinya diperjunkan ya Pak baik untuk ke gereja kemudian untuk yang ke lalu lintasnya kemudian ke pusat-pusat perbelanjaan dan lain-lain mungkin kira-kira nanti akan menerjunkan berapa personil Pak? sesuai dengan settingan yang ada di backup mbak ya karena floating personil pun tidak terlepas dari bagian operasi yonal untuk giat pengamanan ya kami hanya adalah fokus pada lau lintas jalan oke jadi personil yang diterjukan secara keseluruhan Koles Bekalong Kota adalah 368 personil oke ya terus dibantu oleh intasi terkait ya intasi terkait itu yang mungkin suadaya dari masyarakat mungkin ada banser ada ini dan apa namanya instasi juga jadi secara keseluruhan personil yang dilibatkan adalah 528 personil itu belum nanti bisa ada tambahan dari pramuka ya dari apa namanya banser dari apa namanya ormas-ormas yang lain karena memang kami itu memang tujuan utama adalah agar situasi pada saat perayaan Nataru itu betul-betul aman dan kondisi tidak ada teror bom dan lain sebagainya karena teror-teror bom juga akan memberikan trauma atau kegelisahan terseni pada masyarakat yang merayakan ya jangan-jangan saya belanja disini nanti bom meledak ya jangan-jangan saya apa namanya di gereja tidak aman seperti kejadian dan tahun yang lalu ya gerisa di Jakarta itu kategor sempat kena bom kan juga ada korban jiwa juga banyak kan jadi yang tidak diharapkan masyarakat seperti itu oke berarti total ada 528 ya yang mungkin itu nantinya juga bisa bertambah lagi dengan personil-personil yang lain dari ormas-ormas instansi dan lain-lain gitu ya pak ya oke pak untuk mulai pengamanannya nih pak kalau misal perayaan Natalnya sendiri itu kan tidak kalau tidak salah kalau untuk umat Katolik itu tanggal 24 kebetulan ya untuk umat Nasrani tanggal 25 kira-kira untuk dari pengamanannya sendiri itu dimulai dari kapan pak? secara pasti untuk pengamanan Nataru Natal dan Tahun Baru kebiasaan yang sudah tahun-tahun lalu itu tanggal 23 kami sudah tersetting di gereja maupun di pos-pos pengamanan di jalan namun demikian sampai saat ini pun belum ada petunjuk yang jelas dalam arti rent-up rencana operasi dari polda juga belum turun jadi kami mengacu pada tahun-tahun berikutnya tanggal 23 sampai dengan tanggal 20 oh tahun sebelumnya gitu ya? ya tanggal 2 Januari ya jadi saat perasanaan apa namanya malam tahun baru tanggal 1-nya wisata dan tanggal 2-nya kita sudah selesai perasanaan operasi Nataru namun demikian tentatif itu mbak dalam arti apabila memang situasinya masih masih rame jalan juga masih rame tempat-tempat wisata masih rame juga bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk perpanjangannya sendiri pak biasanya ada jangka berapa lama pak? nah perpanjangannya itu tinggal lihat situasi dan kondisinya kadang bisa ditambah 3 hari bisa 2 hari bahkan 1 hari jadi kami penilaian dari pimpinan lihat situasi kegiatan masyarakat pada saat itu apabila memang sudah waktunya selesai ya selesai tepat waktu namun demikian apabila mungkin pusat perbelanjaan juga rame wisata juga rame dan terus orang yang mau pulang kampung ke Jakarta juga masih rame kadang biasanya diperpanjang oke Pak Bujana dan Pak Bustakin kita akan lanjut setelah Jidah Mariwara berikut jadi pemirsa jangan kemana-mana tetap di ekspos lebih dekat lebih santai kita masih bersama dengan para narasumber kita hari ini ada Pak Bujana dan juga Pak Bustakin halo Pak masih semangat? semangat oke kita masih akan lanjut lagi nih ya membahas pengamanan Nataru 2022 nih Pak oke tadi kita sudah membahas untuk pengamanan di gereja kemudian juga tadi sudah disebutkan di pusat perbelanjaan kemudian tadi sempat dibahas sedikit tentang lalu lintas nah kita ingin membahas di lalu lintasnya sendiri Pak kira-kira nanti seperti apa Pak? pengamanan lalu lintas saat Nataru nanti Pak? ya terima kasih Mbak kami sampaikan kepada masyarakat bahwa selain kami pengamanan di gereja tempat wisata maupun pusat-pusat perbelanjaan kami juga mengamankan masyarakat yang akan melaksanakan mudik ya mudik itu baik dari arah Jakarta maupun Semarang ke Jakarta dan berkunjung ke orang tua itu sudah kami siapkan pos-pos pengamanan ya pos pengamanan kami dirikan di tiga titik yang pertama di pos THR yang merupakan nanti pusat trouble spot yang bisa mengaper di Jalan Kah Mansur perintasan kereta api maupun di Jalan Kajamada Barat dan terus ada pos yang kedua yang ada di Matahari yang mana selain juga apa namanya tempat pusat perbelanjaan masyarakat disitu ada hipermat apa namanya pusat pembelian ria busana baju-baju lebaran Nasrani maupun tempat-tempat yang lain dan terus kami juga mendirikan pos yang ada di pos exit yang ketiga yang mana juga meng-cover keluar masuknya kendaraan dari tol Pantura ya dari tol ke Pantura maupun dari Pantura ke Jalan Tol karena itu memang fokus kami keluar masuk kendaraan jadi bisa terdata apabila jalan di Pantura itu trouble dalam arti antri yang panjang dan lain sebagainya nanti sebagian harus juga dialihkan ke jalan tol begitu juga apabila tol juga mengalami banyak yang mau di trouble dan lain sebagainya mungkin sebagian juga akan dikeluarkan dari tol menuju ke exit- exit diantaranya juga exit kalau ada di grocery stonok oke, wow luar biasa ya memang sudah terskema dengan baik gitu ya pak ya oke, kita ke Pak Mustakim nih pak tadi sempat disebutkan oleh Pak Mujione ya tentang trouble shot gitu ya trouble spot sorry trouble spot gitu ya trouble spot sendiri untuk di kota Pekalongan pak mungkin lebih jelasnya lebih rincinya boleh dijelaskan lagi pak iya, terima kasih untuk trouble spot di kota Pekalongan itu di tepatnya di perlintasan rel kereta api jalan ke Hamas Manjur oke karena itu ada kereta api double track dan disitu jalan rusak bergelombang oke makanya kendaraan yang dari barat dan dari timur itu sama-sama mengantri disitu disitu akhirnya terjadi trouble disitu dan di jalan Gajah Mada itu juga disitu sering terjadi macet disitu oke tadi trouble spot gitu ya sekarang black spot pak untuk apa namanya tempat atau jalan yang rawan mungkin terjadi laka lantas pak iya baik bisa saya sampaikan untuk yang di kota Pekalongan yang sering terjadi kecelakaan selama satu tahun ini untuk wilayah daerah Surabaya eh Pekalongan Barat Pekalongan Barat itu dari mulai sepacar sampai jalan Gajah Mada itu yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas dan jalan dokter sutomo wilayah timur itu juga sering terjadi kecelakaan karena apa di Pekalongan ini untuk kendaraan antara pelajar yang pekerja dan kendaraan yang dari luar kota itu sama-sama jadi satu menumpuk di kota untuk idealnya itu kalau kendaraan besar-besar itu harusnya ada jalur sendiri biar tidak bersamaan dengan itu untuk menghindari hal-hal yang terjadi laka lantas terjadi fatalitas itu oke untuk di tempat-tempat black spot itu ya pak ya kira-kira mungkin bisa di informasikan kita ingin tahu nih pak kira-kira jumlah mungkin untuk apa yang sudah terjadi mungkin ada berapa kasus sejauh ini pak? ya untuk kurang lebih dalam satu tahun ini untuk kejadian yang meninggal dunia itu sampai bulan November itu 29 orang oke untuk ruka ringannya itu 125 jumlah kejadian 102 totalnya 102? totalnya 102 untuk kejadian laka lantas dalam 11 bulan terakhir gitu ya pak ya iya oke pak kalau misal di black spot seperti ini ya pak ya kira-kira langkah seperti apa sih kita boleh di job Pak Mujona boleh Pak Masakim juga boleh kira-kira antisipasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian pak untuk berarti 102 dalam 11 bulan itu termasuk yang cukup banyak ya pak ya dan kira-kira langkah seperti apa sih yang bisa diambil oleh pihak kepolisian pak? terima kasih dan perlu kami sampaikan tadi udah disampaikan oleh Pak Kanit Takum berkaitan dengan kejadian di tahun 2022 dari Januari sampai dengan November itu ada apa namanya 102 kejadian sedangkan yang meninggal dunia 29 ruka ringan 125 ini kalau dibandingkan dengan pores-pores lain yang kabupaten itu kita jauh lebih kecil ya oke karena memang kami itu menghabar cuma di 4 kecamatan kecamatan Pekalauan Barat Timur Utara dan Selatan nah kejadian ini rata-rata terjadi di Pantura tadi udah disampaikan di Pantura itu arusnya arus campuran disitu aja juga rantak mor kendaraan yang tidak bermontor diantaranya beja sepeda motor apa namanya sepeda ontel nah disarankan agar kendaraan yang sumbu 3 keatas itu masuk ke tol oke namun demikian setiap kami melaksanakan kegiatan pak kenapa tidak masuk ke tol uang sakunya habis pak gak nyampe tolnya karena memang tolnya itu mahal ya boleh dikatakan seperti itu jadi kejadian itu seringnya ada di Pantura dan terus udah disampaikan black spot itu ada di sepacar sampai dengan Gajah Mada Barat karena itu memang situasinya pertopohan perhotelan yang dulunya tidak ada sekarang perhotelan sudah berjajar di Pantura ya jadi tidak bisa terhindarkan lagi karena jumlah kendaraan kadang tiap tahunnya bertambah luar biasa namun akses jalan masih tetap ya jadi langkah-langkah kami selaku KBO Satlantas berkaitan dengan setting personil dengan adanya kejadian yang begitu banyak boleh dikatakan setingkat kota ya jadi langkah-langkah kami apabila ada kecelakaan dan lain sebagainya ya otomatis pertolongan pertama dari masyarakat nanti bisa dilaporkan ke unit kecelakaan lalu intas karena kalau tidak dilaporkan untuk klaim asuransi pun tidak keluar karena ada keterkaitan dengan pihak laka sedangkan langkah-langkah kami ya melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli rutin ya ya apapun alasannya kalau ada patroli pakai sirene terus ada lampu rotatornya kadang kita kan sudah mau melanggar dan sudah lap kan seperti itu ya sedangkan masyarakat sendiri dong saya pun polisi kalau pas sebetulnya keluar peremanan lihat patroli itu polisi jadi hal-hal seperti itu peningkatan biat patroli terus dari kamselnya di kemas lantasnya dia ke sekolah-sekolah memberikan penyuluhan agar jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya melanggar karena perlu disatakan dalam rumus di lalu lintas khususnya di kecelakaan lalu lintas setiap kecelakaan lalu lintas itu pasti didahui oleh suatu pelanggaran entah itu melanggar lampu lalu lintas entah itu melanggar marka entah itu melanggar batas kecepatan entah itu melanggar tidak pakai helm terus mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk itu kan sudah tidak dibenarkan lagi dalam aturan berlau lintas sehingga hal-hal yang seperti itu harus kita hilangkan minimalisir kita bisa menekan kecelakaan lalu lintas dan lebih utamanya lagi menekan fatalitas korban meninggal dunia karena apapun alasannya kalau sudah meninggal dunia kecelakaan lalu lintas di suatu keluarga itu akan menimbulkan trauma dan kemiskinan apalagi yang meninggal itu tulang punggung ekonomi keluarga itu jelas kasihan kami kalau sudah seperti itu oke wow luar biasa ya oke pak kita akan lanjut lagi nih apa ya tadi sudah dijelaskan cukup panjang tentang black spot dan juga trouble spot kota pekolongan khususnya kemudian untuk skema rekayasa lalu lintasnya sendiri pak untuk lalu lintas nanti saat mungkin khususnya di Nataru ya pak itu nanti ada mungkin pengalihan jalan atau seperti apa mungkin boleh dijelaskan pak untuk skema lalu lintas terutama rekayasa lalu lintas apabila kita menghadapi situasi arus lalu lintas yang mungkin macet trouble dan lain sebagainya tentunya mungkin yang dari arah Jakarta karena dari arah Jakarta itu adalah pusat perhatian kami dalam arus lalu lintas di pantura ya otomatis kami juga bisa berkomunikasi dengan pihak kores tetangga pemalang mungkin sebagian bisa dimasukkan ke getol yang ada di gandunan pemalang dan apabila itu tidak bisa terpecahkan juga masing-masing kita punya jalur-jalur alternatif alternatif pertama kedua dan ketiga yang mana alternatif yang pertama dari arah barat melewati PCKA kita alihkan ke Jalan Perintis Kemerdekaan nanti kita lurus kolam renang nanti kita lurus ke arah timur ke Stadion Bugeng terus lurus simpang empat kemakmuran itu Kadipolo Kadipolo lurus nanti lewatnya juga seruni nanti tembusnya ke Batang yang atas nanti kedua nanti bisa dialihkan lewat apa namanya simpang tiga STO nanti bisa ambil kiri Kadipolo juga terus-terusan ke sana muaranya di di Jalan Seruni semua Mbak yang ketiga nanti Ayam Muro ambil kiri Dokter Cipto pasar Sorogenen ke kanan juga nanti larinya ke Seruni jadi nanti pembuangan arus ada di batang di simpang empat alun-alun batang nanti ke kanan nanti masuk ke Pantura lagi mungkin ada tambahan Bapak dari Pak Mos Hakim? untuk seumpama di kota Pekalongan Macet ya itu langkahnya kita masukkan ketol lebih tepatnya Mas Maren Ketol itu sudah sebuah solusi yang paling ini ya Pak ya? iya oke Pak kita masih lanjut lagi kalau tadi sempat dibahas sedikit tentang arus yang dari Jakarta ya Pak ya untuk di tahun-tahun sebelumnya nih Pak kira-kira banyak kan mungkin saat Natal itu juga ada beberapa pembudik yang mungkin melintas kota Pekalongan atau bahkan tujuannya ke kota Pekalongan sendiri apakah ada perhatian khusus Pak untuk para pemudik ini Pak? kalau perhatian khusus ya ada ya setiap kami kegiatan operasi karena dalam satu tahun itu kita melaksanakan kegiatan operasi terpusat dua operasi Nataru dan operasi Ketupat ya jadi ada dua perhatian berkaitan dengan arus lalu lintas yang mana apabila itu memang arusnya juga rame baik dari arah Jakarta maupun dari arah Semarang Jakarta tentunya kebijakan lebih lanjut ada pada pimpinan kami yang ada di atas mungkin di tol juga kemarin pada saat Ketupat karena situasi Covid sudah tidak begitu di tahun-tahun sebelumnya sudah landai ya cuma penyebarannya hanya varian baru dan lain sebagainya yang mana juga tidak apa namanya membahayakan terhadap perjalanan mungkin kebijakan dari korlantas sana kemarin diperlakukan one way one way lihat situasi dan kondisi apabila arusnya dari arah Jakarta otomatis yang dari arah timur ke Jakarta dimasukkan pantura semua dan sebaliknya apabila arus balik itu dari arah Semarang menuju ke Jakarta penuh ya otomatis diperlakukan one way karena kebijakan dari korlantas itu nah dulu belum ada one way masih kontraflow ya masih dua jalur bisa dipakai namun demikian berlawanan arah namun ini full semua empat lajur yang ada di tol itu baik yang di lajur utara maupun selatan itu digunakan khusus perhatian pada pemudik Oke pemudik ini kita akan lanjut lagi ya Pak ya setelah ini jadi pemirsa jangan kemana-mana tetap di ekspos lebih dekat lebih santai baik pemirsa kembali lagi bersama saya di Asika di ekspos lebih dekat lebih santai kita masih akan lanjut lagi ngobrolin seputar keamanan Nataru 2022 tentunya masih bersama dengan para narus bubar kita hari ini gimana Pak apakah sudah mengantuk? oke kita masih lanjut lagi nih ya Pak Mujiona dan juga Pak Musakim Pak selain tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Mujiona nih ya apakah nih dari pihak kepolisian apakah sudah melakukan pemetaan kemudian imbauan terus patroli khusus misalnya kepada masyarakat khususnya di tempat-tempat yang rawan kekehatan Pak ya terima kasih Mbak terima kasih kepada masyarakat yang masih setia juga menemani kami dalam program ekspos dalam Rakan Nataru kami sampaikan untuk kegiatan kami di kepolisian khususnya Polis Bekalan Kota tentunya pemetaan-pemetaan diarah kriminalitas maupun lakalan atas itu sudah terpetakan dengan baik nah untuk mengantisipasi itu adalah kegiat-giat kami secara preventif, preemptif maupun represif ya kegiatan preemptif itu diemban oleh fungsi dikiasa dalam hal ini Pak Kamsel, Kami Selamatan juga diemban oleh fungsi Bimas yang mana memberikan penyuluhan kepada sekolah pada anak-anak belajar, kepada masyarakat terorganisir maupun tidak terorganisir nah terus kegiatan-kegiatan kami preventif adalah kegiatan patroli patroli itu selain dari Polis melaksanakan kegiatan pada jam-jam rawan kejahatan juga dari Polsek juga melaksanakan kegiatan yang sama jadi nanti kadang di jalan itu ketemu antara satu dengan yang lain ini tujuannya adalah untuk menjaga terjadinya kriminalitas di tempat kami adalah C3 untuk menurunkan kriminalitas curanmor kriminalitas pencurian dengan pemberatan maupun kriminalitas pencurian dengan kekerasan yang mana sudah terpetakan dengan baik di tempat kami, ya kami sifatnya preventif nah kegiatan-kegiatan yang bersifat apa namanya represif adalah penegakan hukum apabila suada terjadi tindak pidana ya tentunya diproses di fungsi preserse ya jadi segala perbuatan tindak pidana dipertanggungjawabkan nanti endingnya juga nanti pada sidang pengadilan mungkin dari Pak Musaki Pak ada tambahan Pak untuk pos-pos itu nanti di THR sama di Matahari dan Hesit itu nanti mengimpu kepada ada pengguna jalan atau pemudik barangkali lelah monggok untuk beristirahat sejenak untuk menghilangkan rasa capeknya biar nanti jalan lebih fresh lagi tidak terjadi kecelakangan oke boleh di informasikan lagi Pak untuk tempatnya di mana tadi di pos THR di pos THR dan pos Matahari juga disitu ada posnya sama pos Aesit bisa istirahat masyarakat itu untuk para pemudik atau untuk para pengendara gitu ya untuk para pemudik pengendara sama kita bahas pemudik nih Pak Mujiono untuk menurut Pak Mujiono sendiri prediksi untuk para pemudik di tahun ini seperti apa Pak gelombangnya mungkin untuk prediksi pemudik di Nataru tahun 2022 tentunya tidak beda jauh dengan Nataru di tahun 2021 karena perkembangan covid setelah 2021-2022 itu akan agak melande ya jadi tidak perkembangan tidak signifikan dan variannya pun sudah terpecah dari varian yang agak ngeri ke yang biasa-biasa saja tentunya juga sama dari nanti lihat situasi dan perkembangan kondisi di di lapangan karena sampai saat ini pun belum ada puncak arus yang mana pemudik maupun yang berwisata ya mungkin saat-saat akan mendekati itu akan mendekati perayaan malam tahun baru biasanya ya tanggal 30-31 itu kan kadang biasanya kan para swasta maupun perkantoran itu akan perasaan akan likur di daerah masing-masing di tempat apa tinggalnya jadi mungkin itu terjadi lojakan nanti setelah tanggal 1 dia akan balik ke daerah asal bekerja masing-masing jadi antisipasinya sudah disiapkan berkaitan dengan perkembangan pemudik mungkin menjelang Nataru oke biasanya juga setelah mudik itu berarti nanti ada arus balik juga ya Pak ya iya itu biasa tanggal 1 nya itu Pak tanggal 1 kadang tanggal 2 makanya kan nanti sudah saya sampaikan operasi ini kan kadang tanggal 23 sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh pores sampai dengan tanggal 2 namun demikian apabila berkembang situasi dan kondisi di lapangan kebijakan pimpinan mungkin bisa di berpanjang sampai tanggal 2 hari lagi atau 3 hari lagi karena bagaimanapun alasannya kita kan adalah memberikan pelindungan pengayaman dan pelajaran kepada masyarakat oke Pak kita akan lanjut nih Pak tadi sudah ngomongin pemudik tadi juga ada rest area di 3 pos itu ya ya berarti bisa digunakan sebagai tempat beristirahat para pemudik di 3 pos yang tadi Bapak sebutkan juga ya Pak ya kemudian nih Pak kita ke Pak Musakim nih ya Pak biasanya di tahun baru khususnya perayaan tahun baru itu banyak ada sekelompok sekelompok orang atau pemuda yang melakukan pawai motor nih Pak yang mungkin membuat bising begitu ya Pak ya kira-kira langkah antisipasi seperti apa nih Pak untuk ada jika ada orang-orang yang melakukan pawai tersebut Pak kita antisipasinya hanya bisa mengimbau kepada masyarakat yang yang melakukan konvoy dan melawan arus itu kita hanya bisa mengimbau mengarahkan kepada masyarakat supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas artinya pada saat mereka melakukan konvoy tersebut tidak apa-apa Pak atau mungkin diimbau saat itu juga kemudian diingatkan untuk berhati-hati begitu ya sebenarnya kan tidak boleh karena aturan lalu lintas kan harus lengkap yaitu naik kendaraan tidak boleh lebih dari 2 orang dan pakai elem tapi karena malam tahun baru biasanya anak-anak muda suka rame-rame kita hanya bisa mengimbau mengimbau kepada pengguna jalan atau anak-anak muda tapi di tahun-tahun sebelumnya Pak apakah ada juga orang-orang yang melakukan konvoy seperti itu? itu hampir tiap tahun kayaknya jadi budaya di masyarakat kita oke ada tambahan mungkin Pak dari Pak Mujiono? perlu kami tambahkan Pak memang pada saat menjelang perayaan pergantian tahun ya menjelang pukul 12.00 24.00 itu biasanya para anak-anak muda mungkin komunitas atau apa itu merayakan konvoy-konvoy ya karena jumlahnya besar kami juga persolehnya terbatas seharusnya itu melanggar ada aturan berlalu lintas ya kita tindak kita tilang dan lain sebagainya namun demikian kan jumlahnya banyak dia euforia bawahnya juga macam-macam ya mungkin ada trompet dan lain sebagainya ya doa kami itu biasanya mudah-mudahan buat sebelum pergantian itu hujan oke kalau Pak polisi itu mintanya pergantian tahun itu hujan jadi tidak ada yang keluar harusnya sepi kita tinggal giat-giat penyuluhan giat-giat patroli makanya kan doanya kami itu setiap malam pergantian tahun sekiranya hujan kan seperti itu tapi sayangnya nanti setelah jam 9 hujan jam 12 jam 12 malah kadang terang terang justru mereka keluarnya jam-jam setiap itu ya Pak ya betul-betul oke oke Pak biasanya kita ke Pak Mustakim lagi nih Pak apakah di apa di waktu-waktu menjelang Nataru ini Pak apakah tindak kejahatan itu semakin meningkat Pak atau seperti apa tuh Pak biasanya biasanya kalau ada kegiatan masyarakat lebih banyak biasanya kejahatan pasti meningkat pasti meningkat kegiatan banyak itu biasanya kejahatan meningkat meningkat ya tetap dari pihak kami polisian ya hanya bisa mengimbau kepada masyarakat tetap berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan oke saya penasarannya Pak biasanya paling banyak untuk kejahatannya itu seperti apa sih Pak mungkin pencurian atau seperti apa nih Pak biasanya kalau di berkendara ya itu biasanya trek-trekan itu kayak seperti trek-trekan konvoy gitu konvoy oke kalau di mal-mal mungkin ya yang perlu diwaspadai copet oke ada pencopetan ya Pak ya oke tadi sempat ngomongin pandemi ya Pak ya kita ingin kilas balik sedikit ya di 2 tahun terakhir ini kita mengalami pandemi yang cukup luar biasa tentunya pengamanan dari Bapak kepolisian juga tentunya ikut terpartisipasi gitu ya untuk pengamanannya gitu nah untuk Nataru sendiri Pak kira-kira perbedaan antara pengamanan Nataru saat pandemi dan sebelum-sebelumnya tuh seperti apa Pak ya pengamanan Nataru maupun ngilas balik ketupat ya pengamanan pada saat pandemi dan situasi ini pandemi sudah landeng itu jelas berbeda karena pada saat pandemi itu ada titik-titik penyekatan ya selain ada di pos juga di tempat-tempat yang lain mungkin berbatasan dengan batang kami juga melakukan penyekatan di Sokoduet di apa wilayah timur juga apa wilayah barat juga di Posterto itu ya juga di perbatasan antar batang kami juga ada di apa namanya perbatasan kapuro antar batang dan kota itu setiap kendaraan yang melaju dengan nomor kendaraan itu luar kota itu pasti dihentikan dihentikan di apa pakai termo termogan pengukur suhu itu pengukur suhu setelah suhu itu tinggi ya jelas itu yang merisa dari dinas kesehatan ya setelah itu suruh keluar suruh istirahat sejenak dan lain sebagainya setelah itu diukur lagi kok suhu tinggi lagi dia diswap setelah diswap hasilnya mungkin terindikasi covid itu dilaporkan ke dinas perhubungan nanti eh dinas kesehatan nanti di hari dinas kesehatan juga melakukan apabila dia tidak keberakan dilakukan isolasi di tempat kami pemeriksaan itu apakah untuk di tahun ini pak apakah itu masih berlaku mungkin atau sekarang kan sudah melanda ini ya covidnya nih seperti apa pak? untuk tahun ini dinas kesehatan juga masih diikutkan dengan itu namun demikian kita selektif prioritas dalam arti sekiranya mungkin ada laporan di hari masyarakat mencurigakan dan lain sebagainya kami melakukan tindakan-tindakan seperti itu namun demikian apabila dari masyarakat kami pun tidak menemukan ya kita landi-landi saja seperti itu oke baik kita agak ngebut sedikit nih ya pak ya mungkin terakhir nih pak mungkin ada nomor yang bisa dihubungi ketika ada terjadi suatu gawat darurat gitu ya atau call center 110 itu seperti apa sih pak kerja sistem kerjanya di pekawangan sendiri pak? terima kasih pak sistem 110 itu kita kenal dulu sejak kita kecil ya sampai sekarang kan sudah 110 itu panggilan pak polisi namun demikian panggilan tersebut itu disalah gunakan oleh masyarakat kadang ada yang cewek iseng-iseng telepon akhirnya kenalan ya ada juga yang ngerjain pak polisi pak disana ada TKP kecelakaan laulintas setelah didatangi sana ternyata tidak ada nah sekarang settingnya modelnya 110 adalah sudah terintegrasi di SPK ya sentra pelayanan kepolisian yang mana juga disitu ada operator dan lain sebagainya apabila ada panggilan 110 nanti 110 akan mengirimkan sinyal kepada polisi yang ada di dekat situ oke misalkan di dekat situ apa namanya tempat yang dilaporkan itu untuk rumah saya ya saya yang kewajiban untuk mendatangi setelah itu mendatangi akhirnya kami kirimkan berita ke SPK oh ini tidak benar berarti kan dari pihak Polres tidak jauh jadi sedil kan dengan jauh-jauh ya kan kasihan kadang banyak laporan-laporan lewat 110 sekarang itu dari dulu sampai sekarang itu rata-rata ya seperti itu oke kecuali yang datang sendiri ke SPK atau datang ke Polsek itu pasti laporannya betul dikatakan valid lah betul-betul ada tapi kalau yang lewat 110 itu rata-rata banyak bohongnya daripada oke terakhir pak nih pak himbauan ya kepada masyarakat terkait perayaan Nataruni pak ya kami sampaikan terima kasih pada seluruh pemirsa kami bekerja di kepolisian ini walaupun sesuai dengan aturan undang-undang nomor 2 tahun 2022 pasal 13 yang mana disitu juga ada poin memberikan pelindungan pengayaman kepada masyarakat kami tidak bisa bekerja menjaga situasi kantimas yang seperti ini kondisi tanpa apa namanya dukungan dari dari masyarakat untuk itu kami mengikuti kepada masyarakat agar selalu menjaga ketertiban ya tidak mengganggu orang misalkan berlalu intas-berlalu intas yang baik apa namanya apabila berbuat juga berbuat yang terbaik ya kita tinggal mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang sifatnya baik sehingga apa yang jadi harapan pimpinan kita pak presiden kita agar ekonomi tetap tumbuh dan situasi kantimas tetap terjaga dengan baik oke dan terus pesan juga karena kami laulintas ada slogan-slogan yang harus dipatuhi yaitu untuk mengenal lebih jauh dan lebih dekat dengan polisi laulintas kami ada semangat untuk memberikan inspirasi bahwa jangan sampai terjadi kecelakaan laulintas yang didahui oleh pelanggaran laulintas yaitu stop pelanggaran pelanggaran laulintas stop kecelakaan laulintas keselamatan untuk kemanusiaan itu dari kami oke luar biasa ya oke mungkin terakhir pak tambahan dari pak musakim singkat saja pak pesan untuk masyarakat atau imbauan imbauannya dalam melaksanakan perayaan Nataru ya supaya berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan laulintas karena kebanyakan di malam tahun baru banyak kendaraan yang konvoy tetap berhati-hati kepada warga pekalongan oke oke kalau gitu pak musakim dan juga pak mudjona terima kasih sudah hadir di ekspos hari ini kita sayang sekali ya waktunya terbatas jadi mungkin nanti kita bisa melanjutkan obrolan kita di lain kesempatan ya bapak ya terima kasih banyak sekali lagi dan pemirsa itu dia obrolan kita hari ini dengan pak mudjona dan juga pak musakim ya membahas keamanan Nataru 2022 tentunya dengan kapasitas mereka sebagai polisi yang tentunya nantinya akan menjalankan tugasnya dengan baik dengan skema yang sudah dipetak-petakan dengan baik tentunya dan mungkin itu saja ekspos kita hari ini terima kasih sudah menyaksikan ekspos kita kali ini sampai jumpa di ekspos selanjutnya saya Diasika Dewi dan segenap kru yang bertugas pamit mudur diri dari hadapan anda terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati